Terbaru hari ini, ada dugaan mafia kasus dalam perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Korban dalam kasus pembunuhan itu adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Pemeriksaan terhadap saksi Danu mendapat perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kita ketahui bersama belakangan Danu diperiksa secara berturut-turut oleh penyidik karena keterangan yang berubah-ubah. Tidak hanya itu, untuk mengungkap tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Berbagai upaya dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan kehatan baik itu tes kejiwaan, tes kebohongan atau tes psikologi terhadap saksi. Namun pihak kepolisian belum juga menyampaikan hasilnya ke publik. Dalam kasus Subang diduga ada mafia kasus itu baru sekedar dugaan, entah benar atau hanya sekedar praduga tak bersalah. Bila kita berkaca dengan keterangan sebelumnya, semua sudah terkumpul dari barang bukti hingga alat bukti namun penyidik belum juga menyampaikan hasilnya. Dengan berlarut-larutnya kasus Subang kini nermunculan hal-hal baru seperti nasgor dan puntung rokok yang sebelumnya tidak ada di BAP kepolisian. Semua pihak menilai bahwa kasus Subang seolah dimainkan bagai bola liar yang pergi ke sana kemari tidak jelas tujuannya. Mungkinkah kasus Subang akan dipetieskan menjadi kenyataan? Hanya pihak kepolisian yang memiliki wewenangit semua, masyarakat hanya menunggu dan terus menunggu hasil dan capian kepolisian. Bila penyidik tidak sesegera mungkin mengumumkan pelaku pembunuhan di Subang maka akan ada konsekuensi yang dihadapi salah satunya adalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri menjadi taruhan.